Saudara kita wali kompas jember dengan informasi pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Pasuruan, Jawa Timur pada 4 Oktober 2018. Dalam OTT ini, penyidik KPK mengamankan 3 orang pejabat utama. Sekitar 4 orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel kantor wali kota Pasuruan, Jawa Timur, Setiono yang terletak di Jalan Pahlawan, Kota Pasuruan. Penyegelan dilakukan dengan didampingi Dwi Fitri Nur Cahyo, seorang staf ahli Pemkot Pasuruan, yang saat ini juga menjabat sebagai pelaksana harian Kepala Dinas PUPR. Penyidik KPK juga menyegel 4 ruangan lainnya, yakni kantor Kepala Dinas PUPR, ruang bagian pelayanan, ruang staf ahli bidang politik, dan sebuah kooperasi yang terletak di luar kompleks Pemkot Pasuruan. Dalam penyegelan ini, penyidik KPK mengamankan wali kota Setiono dan PLH Kadis PUPR, Dwi Fitri Nur Cahyo, dan Kadis Kooperasi dan UMKM Siti Amini. Penyegelan dilakukan berkaitan dengan dugaan kasus swap proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu, kooperasi, dan UMKM. Babul Arifandi, Kompas TV Pasuruan rinya